Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara melakukan pengukuran tanah ataupun lahan menggunakan aplikasi google out ya, cara ini sangat berguna buat kalian yang ingin mengetahui perkiraan luas sebuah tanah sebelum melakukan pengukuran dengan meteran secara langsung ya, silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samkapuk ini terima kasih oke, langkah pertama kita download terlebih dahulu aplikasi google out kalian bisa mendownloadnya pada link yang ada di deskripsi video saya ataupun langsung di google playstore kita buka aplikasinya oke, ini dia untuk tampilan dari aplikasi google out kemudian langsung saja disini kita zoom dan mencari untuk lokasi yang akan kita ukur ya, memang untuk peta disini kelihatannya masih rumit ya karena kita harus mencarinya secara manual namun untuk langsung menuju ke lokasi yang akan kita ukur disini kita bisa memasukkan alamat yang akan diukur tersebut klik ikon pencarian yang ada disini kemudian kita masukkan untuk alamatnya ya, kalau kalian gak tau paling gak masukkan untuk nama desa ataupun kecamatan contoh disini saya masukkan untuk nama desa oke, setelah nama desa dan juga kecamatan dimasukkan maka kita klik ikon pencarian yang ada di bawah ini kemudian secara otomatis kita akan diarahkan ke daerah yang dituju oke, jika sudah berada di wilayah atau desa kalian mungkin untuk melihat peta ini gak terlalu sulit ya tinggal kalian cari saja lahan yang akan diukur ya, karena saya sudah mengetahui untuk seluk-beluk daerah ini maka untuk mencari lokasi tanah yang akan diukur tidaklah sulit ya, untuk contoh disini ada sebuah sawah ini dia warna hijau akan kita ukur untuk ukurannya berapa kali berapa dan ukuran luasnya juga berapa ya, sekarang kita mulai ukur pertama kita klik ikon penggaris yang ada di bagian atas ini kemudian kita mulai menambahkan titik kita posisikan untuk titik berwarna putih ini di bagian ujung misal disini kemudian pilih disini tambahkan titik berikutnya kita geser untuk titiknya ini ke bagian ujung yang lain ya, karena ini gak lurus untuk posisi sawah jadi kita untuk menaruh titiknya tidak langsung di ujung tetapi di bagian tengah-tengahnya sini kemudian pilih lagi tambahkan titik berikutnya kita geser lagi sampai ke perbatasan kemudian tambahkan titik lagi kita tarik lagi ke bagian ujung yang lainnya kemudian tambahkan titik berikutnya kita tarik lagi ya, ini untuk segi empatnya tidak simetris ya jadi kita ikutin untuk polanya saja nah, terakhir kita pertemukan untuk titiknya ke bagian titik yang awal berikutnya kita pilih tutup bentuk ya, disini bisa kalian lihat untuk bentuk dari sawah ini memang persegi cuma tidak persisi banget ya dan disini bisa kita ketahui untuk kelilingnya 180 meter kemudian untuk luasnya ini 2154 meter persegi oke, bagaimana sangat mudah bukan untuk mengukur suatu bidang atau tanah menggunakan aplikasi google.it ini dan mungkin singkat saja untuk video tutorial ini teman-teman semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton dan terakhir jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh